Intro Berikut ada 17, ada 17 jenis tanaman, yang dipercaya, dimitoskan, sebagai tanaman pembawa rezeki, sebagai tanaman pembawa keberuntungan, apabila ditanam di depan rumah. Maksudnya di depan rumah adalah, bukan di depan pintu, juga bukan ditanam menghalangi jalan, yang dimaksud di depan rumah itu adalah, di area halaman rumah. Kalau tidak punya halaman bisa ditanam di area pojok teras rumah. Tanaman pembawa rezeki yang pertama, tanaman pembawa rezeki menurut Perimbun Jawa adalah, tanaman yang bernama Sri Rejeki. Sesuai seperti namanya, tanaman tersebut dimitoskan dapat membawa rezeki, bagi orang yang menanam dan merawatnya, terutama apabila ditanam di sebelah kanan halaman, dekat teras rumah. Mitosnya dengan semakin subur dan terawat warna pada daunnya, maka semakin besar juga keberuntungan dan rezeki, yang akan didapat oleh penanam dan perawatnya. Tanaman pembawa rezeki di depan rumah, yang kedua, adalah bunga lili. Menurut Feng Shui, bunga lili merupakan salah satu tanaman hias, yang dapat mendatangkan rezeki dan keberuntungan. Bunga lili sangat cocok ditanam di dalam pot, dan diletakkan di teras rumah. Karena selain dimitoskan dapat membawa rezeki dan energi positif, bunga lili juga dapat membuat teras rumah menjadi lebih harum karena aromanya. Tanaman pembawa rezeki, tanaman pembawa keberuntungan yang ketiga, adalah pacira akuatika. Menurut Feng Shui, tanaman pacira akuatika dapat membawa pengaruh baik untuk kesehatan, dan auranya mampu membawa rezeki, membawa keberuntungan serta panjang umur, bagi para penghuni rumah. Selain cocok diletakkan di sebelah kiri teras rumah, tanaman pacira akuatika menurut Feng Shui, juga cocok diletakkan di ruang tamu, karena dapat menyebarkan energi positif untuk para tamu. Jika diletakkan di ruang tamu, harus rajin menjemur tanaman ini, minimal 2 hari sekali, supaya tanaman kena sinar matahari, supaya tanaman tidak mati. Tanaman pembawa rezeki, tanaman hias pembawa keberuntungan yang keempat, adalah bambu-bambuan. Bambu-bambuan atau tanaman yang bentuknya menyerupai bambu tetapi berukuran kecil, dan dapat ditanam di pot. Tanaman hias ini dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan kemakmuran bagi pemiliknya. Jumlah batang pada tanaman ini, juga berpengaruh, berpengaruh pada keberuntungan pemiliknya. Jika ingin mendapatkan kekayaan, pada saat menanamnya, batangnya harus berjumlah 5. Jika ingin mendapatkan keberuntungan, jumlah batangnya harus 6. Sementara untuk kesehatan, jumlah batangnya harus 7. Untuk kesehatan dan kekayaan, jumlah batangnya 21, 21 batang bambu. Tanaman pembawa rezeki Tanaman pembawa rezeki menurut Feng Shui yang kelima adalah, siri gading. Tanaman siri gading dipercaya dapat membawa kekayaan, dan dapat membawa keberuntungan, tapi bukan ditanam di halaman rumah, melainkan ditanam di sebelah kanan rumah di dekat jendela samping rumah. Selain itu, siri gading juga bermanfaat untuk kesehatan, karena dapat membersihkan udara dan menyaring racun dari udara. Tanaman pembawa rezeki yang ke-6 adalah Jadeplan. Tanaman ini memiliki banyak sebutan, tanaman ini juga dikenal dengan nama tanaman giyok, tanaman uang, atau tanaman dolar. Daun tanaman hias ini berbentuk bulat seperti koin uang, bentuknya yang seperti uang tersebut dalam Feng Shui, melambangkan kekayaan, kemakmuran, dan keberuntungan. Tapi bukan ditanam di area halaman rumah, melainkan ditanam di samping sebelah kanan rumah dan di sebelah kiri rumah. Tanaman pembawa rezeki yang ke-7 adalah pohon palem. Pohon palem juga dikenal sebagai tanaman pembawa keberuntungan. Dalam Feng Shui, tanaman ini dipercaya sebagai tanaman pembawa keseimbangan. Tanaman palem ini ditanam di pot, dan diletakkan di teras rumah. Tanaman pembawa rezeki yang ke-8 adalah tanaman karet. Rubber plant atau tanaman karet. Dalam Feng Shui merupakan salah satu tanaman yang melambangkan kekayaan dan keberuntungan. Apabila ditanam di area halaman rumah, tanaman ini dipercaya dapat memberikan rezeki bagi penghuni rumah. Selain itu, manfaat lainnya dari tanaman ini adalah dapat menjadi pembersih udara alami. Tanaman pembawa rezeki yang ke-9 adalah lidah mertua. Snake plant atau dikenal juga dengan sebutan tanaman lidah mertua, adalah tanaman keberuntungan dan pembawa rezeki. Tapi bukan ditanam di area halaman rumah, melainkan ditanam di sebelah kanan dan kiri rumah. Selain itu, tanaman ini dapat menyerap racun, dan mengurangi alergen yang ada di udara. Tanaman pembawa rezeki dan keberuntungan yang ke-10 adalah tanaman anggrek. Anggrek merupakan bunga yang melambangkan keberuntungan dan kemakmuran. Selain itu, tanaman ini melambangkan hubungan baik, kebahagiaan, dan kesuburan. Untuk mendapatkan keberuntungan yang melimpah, tanam di pot tanaman ini, lalu letakkan anggrek di arah utara. Tanaman pembawa rezeki yang ke-11 adalah pacira manitri. Sesuai namanya, pacira manitri merupakan tanaman yang dipercaya, dimitoskan dapat membawa keberuntungan dan menarik kekayaan. Tanaman pembawa rezeki yang ke-12 adalah tanaman daun kuping gajah. Tanaman ini seperti namanya, berdaun lebar mirip telinga gajah. Jika ditanam di area pekarangan rumah, daun kuping gajah disebut akan mendatangkan rezeki dan kekayaan materi berlimpah bagi penanamnya. Tanaman pembawa rezeki yang ke-13 adalah tanaman bunga kertas. Tanaman yang dapat berbunga, dan dimitoskan sebagai tanaman pembawa rezeki yang satu ini, dapat tumbuh setinggi 10 meter, jika ditanam di pekarangan yang banyak mendapat sinar matahari. Selain memiliki tampilan yang menawan, tanaman ini juga dapat menghadirkan keteduhan di pekarangan depan rumah. Tanaman pembawa rezeki yang ke-14 adalah bunga mawar. Bunga mawar dikenal sebagai bunga yang identik dengan simbol kasih sayang dan lambang percintaan. Mitosnya, bunga mawar dipercaya sebagai bunga pembawa rezeki, rezeki yang berlimpah jika ditanam di sebelah kanan dan sebelah kiri rumah atau ditanam di samping rumah. Tanaman yang dimitoskan pembawa rezeki yang ke-15 adalah tanaman bunga teratai. Selain mempercantik kolam, bunga teratai, atau bunga keberuntungan ini, juga diakini dapat membawa kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana harmonis dalam kehidupan rumah tangga. Tanaman pembawa rezeki yang ke-16 adalah tanaman pohon salam. Menurut Primbon Jawa, pohon yang daunnya sering dijadikan sebagai bumbu pelengkap pada masakan ini, ternyata memiliki energi positif yang cukup besar. Energi positif yang dimiliki oleh pohon salam tersebut diakini, dapat membuat suasana rumah menjadi nyaman, dan dapat membawa rezeki, serta berbagai keberuntungan kepada penghuni rumah. Bahkan menurut kepercayaan orang Jawa kuno, apabila mereka ingin mendapat petunjuk dari leluhur lewat mimpi, mereka akan menempatkan selembar daun salam di bawah alas tidurnya. Tanaman pembawa rezeki menurut Primbon Jawa, yang ke-17 adalah tanaman pohon serai. Menurut Primbon Jawa dengan menanam pohon serai di area halaman depan rumah, diyakini dapat menangkal semua energi negatif dan energi jahat, yang akan masuk ke rumah seperti, seperti sihir, santet, dan guna-guna. Pohon serai yang ada di area halaman rumah juga dipercaya, dapat memberikan energi positif untuk para penghuni rumah, sehingga dapat melancarkan segala urusan dalam mencari nafkah dan rezeki. Itulah 17 tanaman yang dimitoskan, sebagai tanaman pembawa rezeki, tanaman pembawa keberuntungan, dan tanaman pembawa kekayaan.